Selebgram cantik pemilik akun media sosial CCDAA ditangkap di sebuah cafe oleh petugas patroli cyber Wonogiri, Jawa Tengah pada Jumat kemarin. Tersangka telah mempromosikan atau endorse situs judi online sejak 1 April 2024 hingga 24 Oktober 2024. Petugas juga mengamankan barang bukti satu unit telepon genggam warna orange dan satu buah kartu ATM. Kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Oktober di Cafe Shop Walagea, Jatisrono. Akun Instagram milik tersangka yang bernama at cceda, c-e-c-e-d-a-a-a dengan pengikut sejumlah 10k, 10.000 follower. Cukup lumayan banyak ini untuk mengendos. Bahwa pemilik akun tersebut, inisial C, di mana dalam situs yang dipromosikan tersebut bernama Tuwaga. Dan sempat berganti nama menjadi Tahu Play, yang memuat tentang perjudian tersebut. Tersangka dalam melakukan promosi endorse judi tersebut sejak tanggal 1 April 2024. Dalam mempromosikan link situs bermuatan perjudian tersebut, tersangka lakukan setiap hari sebanyak 2 kali, yaitu setiap jam 3 sampai jam 13 siang, jam 3 subuh diniari ya, dan jam 13 siang diniak sampai jam 20 malam. Dalam pemostingan di store Instagram, tersangka melampirkan gambar berupa testimoni percakapan terkait kemenangan dalam menguatkan perjudian di situs tersebut. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal penjara 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One, mengabarkan. Ya itu kalau kita lihat ya, memang tidak hanya 1-2 saja seperti yang kita tayangkan tadi, tapi sebenarnya banyak sekali begitu ya, kemudian seragam-seragam yang kemudian ditawari untuk mengendos. Bahkan sebagian yang bisa diantar mereka justru tidak tahu kalau itu ternyata memang akun judi online. Pertanyaannya begini Pak Arianto, kalau misalnya kita lihat yang ditangkap ini kan khawatirnya begitu ya, hanya yang sebagian kecil di bawahnya kerucu-kerucunya saja, tapi punya bandarnya yang kemudian punya warna besar ini yang membahayakan masyarakat ini justru tidak bisa ditangkap. Memang karena kondusinya memang demikian itu tadi, sudah dikatakan ya, secara hukum, hukumnya lemah, walaupun sudah maju, tapi masih lemah dibandingkan dengan tantangan yang kita hadapi. Secara hukum yang seperti apa Pak Arianto? Itu tadi, hukum kita kan hanya bisa menjangkau orang-orang pelaku, pidana itu yang ada di Indonesia. Kalau pelaku itu ada di luar negeri, berbuat di luar negeri, hukum kita tidak bisa menjangkau, kalau menyuruh polisi nangkep dia, itu tidak bisa. Dan kita juga tidak akan mungkin kita pergi ke sana, minta izin pejabat di situ untuk nangkep dia, tidak akan mungkin bisa seperti itu. Jadi, ini ya, masalah ini serius, tidak bisa kita selesaikan dengan kulit-kulitnya saja, itu harus secara masif. Mulai dari tahap pembinaan itu tadi ya, pembinaan harus secara masif, semua unsur terlibat, literasi terus di, supaya tidak banyak korban-korban yang terjerat. Untuk preventif, itu aparat yang dikasih kewenangan untuk mencegah secara fisik gitu ya, itu harus efektif. Dan diserai pengawasan dari atasannya supaya dia tidak sampai kolusi. Nah, yang terakhir, penakaan hukum ya, itu tidak cukup dengan undang-undang yang sekarang ada, harus undang-undang yang direvisi. Saya mengusulkannya, HUHAP itu kan ada perbaruan. Memasuk khusus bagaimana hukum acara untuk masalah tindak pidana digital, harus khusus itu. Sehingga nanti tidak, nanti hakimnya tanya ini, tanya itu kan dianggak-anggak mungkin dapet gitu. Oke, coba kita tanyakan ke Bang Dev. Bang Dev, ada cetakan dari Pak Arianto, ini harus ada revisi undang-undang. HUHAPnya direvisi, karena memang beberapa case kita terpentok dengan undang-undang yang digunakan di luar negeri, begitu penegakan hukum yang berbeda dari Indonesia dan juga luar negeri, sehingga yang ditangkap hanyalah mungkin influencer-nya, kemudian juga pegawai komdiji, tapi bandar-bandar utamanya ini justru lolos begitu, tidak bisa ditangkap. Ya, apakah itu dibuat ke HUHP khusus digitalisasi ya, khusus apa namanya, kriminal digital atau dari sisi undang-undang perbankan sendiri yang perlu diperbaiki undang-undangnya, sehingga bisa lebih tepat mengejar mereka yang melakukan transaksi di luar negeri, atau ya di undang-undang ITA sendiri ya, atau cukup dengan aturan undang-undangnya. Nah, itu ya perlu ada telah sendiri dari Kementerian Hukum dan juga dari kepolisian dan kejaksaan, sehingga ada masukan semuanya dan memberikan kekuatan yang pasti, baik kepada aparat hukum untuk penelusuran dan juga penyidikan dan juga penindakan kepada mereka yang terlibat di dalam permainan ini. Nah, ya ini kita minggu ini, kita akan melakukan, komisi satu ya, akan melakukan raker dengan semua mitra-mitra, juga dengan Ibu Menkom Digi, nantinya juga akan kita bahas apa strategi khususnya, dan juga apa yang Ibu Menkom Digi butuhkan dari DPR untuk memberikan otoritas dan kekuatan, apakah dari sisi penganggaran atau persisi regulasi, untuk memberikan otoritas kepada Kom Digi sendiri untuk melakukan penindakan, apakah secara internal ataupun juga eksternal. Begitu. Oke, Prof, bagaimana Prof, kemudian untuk bisa mengejar nih, ujung pimpinan dari judul ini, apakah kemudian harus ada kesepakatan siber antar negara atau bagaimana? Memang kalau pengalaman Uni Eropa adalah, itu kenapa Uni Eropa 27 negara itu bikin cybercrime-nya itu satu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadinya GDPR juga satu, 27 negara, itu supaya mereka bisa kerjasama. Indonesia ini sama Singapura saja beda, sama Kamboja beda, katanya Indonesia hebat di ASEAN, tapi gandeng anggota-anggota negara ASEAN nggak bisa untuk penegakan hukum yang sama. Ini yang membedakan entah Indonesia dengan yang namanya Uni Eropa. Oleh karena itu, coba Anda lihat, Undang-Undang ITE itu menyebutkan begini pasal tentang judi ini, 27 E2, dengan sengaja tanpa hak. Kenapa ada kata-kata tanpa hak yang mendetribusikan? Kalau saya orang Singapura, saya pun berhak dong saya bikin judi. Kalau saya orang Kamboja, saya berhak karena disana diperbolehkan. Makanya yang tidak berhak itu yang orang-orang yang ada di Indonesia. Itu undang-undangnya begitu, itu untuk mengantisipasi. Nah sekarang persoalannya adalah, yang dibuat di luar negeri masuk ke sini, kemudian kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa juga melakukan penanganan, karena tidak ada kerjasama yang kuat antar negara, dalam konteks penegakan hukum. Atau kesamaan-kesamaan di dalam membuat aturan-aturan. Yang kedua adalah, tadi, server, pelaku-pelakunya itu server yang, kalau polisi mencari alat bukti, servernya ada di luar negeri, bukan di dalam negeri. Dan itu diperbolehkan oleh peraturan pemerintah. Bahwa, ini kan kalau namanya judi online, kemudian platform-platform digital, itu kan namanya penyelenggara sistem elektronik, sektor privat. Nah, itu di undang-undang kita, atau di perundang-undangan kita, PP itu, server untuk sektor privat ini, boleh di luar negeri. Ya, di luar negeri semua. Nah, itu tapi artinya kementerian kita, KomDigi kita harus bagaimana? Harus merubah. Apalagi di internalnya ini lho. Harus merubah. Jadi, ini yang pertama, KomDigi ini harus mengembalikan yang namanya digital sovereignty, kedaulatan digital. Apalagi pakai AI, nanti ke depan ini, kedaulatan digital kita akan diaduk-aduk. Bangsa kita bisa berubahnya gara-gara artificial intelligence dan sebagainya, dan bisa rusak. Maka harus ada kedaulatan digital. Gimana caranya? Adalah, pertama adalah, semua infrastruktur dan semua data itu harus di dalam negeri. Infrastruktur, tidak bisa di dalam negeri ya, mungkin, tapi harus dikuasai oleh negara. Negara harus kuasa. Kepada infrastruktur. Datanya harus ada di sini. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka penegakan hukum akan mudah. Karena apa? Karena dia bisa mengakses kepada alat buktinya yang ada di dalam negeri. Nah, sekarang alat buktinya ada di luar negeri, mau ngapain? Ya, ditangkep akhirnya ya. Cuma endorsement-endorsement. Kalau politisi, kalau politisi, politisi yang nampak. Ya, Roy Suryo yang ditangkep karena salah gitu. Tapi nggak bisa nangkep yang anonim-anonim. Tapi ini mungkin tidak dilakukan? Mungkin tidak dilakukan? Oh, harus. Bukan hanya mungkin, harus. Kalau tidak bisa, berarti pemerintah tidak bisa menjalankan undang-undang ITE. Kita tunggu nanti bagaimana langkah selanjutnya dari pemerintah. Kita yakinkan, pemerintahan ini juga nantinya akan memperatas judi online. Terima kasih banyak Pak Arianto, dan juga Bang Dave sudah hadir pada pagi hari ini sehat selalu. Untuk menutup, kita pakai pantu dulu deh. Cakep. Berlayar jauh hingga ke dermaga. Cakep. Melihat indah pemandangan seja. Cakep. Judi online awalnya menggoda, tapi ujungnya hanya buat sengsara. Nah ini juga masyarakat juga harus tahu bahwa Anda yang menjadi korbannya, jadi jangan sampai tergiur oleh judi online. Itu dia. Kalau begitu, ada sapi di kandang ternak. Cakep. Kita rehat dulu sejenak. Kita harus diunjukkan lagi. Pak Arianto, siap pagi.